Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di tutorial potong pola dan jahit Di video kali ini saya akan membuat pola kebaya leher Sabrina Kancing depan di bagian leher dikasih pinggiran kain brokat Oke untuk lebih jelasnya ikuti terus tutorial pola kebaya dan cara menjahitnya Dan ini model yang akan saya buat seperti ini Berikut ukurannya Seperti ini pemirsa Oke pemirsa langsung saja kita mulai ke tutorialnya Dan kain yang saya butuhkan cukup 150 cm saja Dan berbahan brokat Dan langsung saja kita mulai ke tutorialnya Oke pemirsa yang pertama kita ambil dulu ya Untuk ukuran panjang kebayanya Untuk bagian depan panjangnya 76 cm Dan untuk bagian belakang 70 cm saja Oke langsung saja kita garis untuk bahu ya Kita garis bahu nya Kita ambil untuk kampunya juga ya Dan ini ukurannya ukuran bersih ya Kita ukur dulu panjang bajunya 76 cm untuk bagian depan Oke dan untuk ukuran belakang 70 cm saja Kita ukur sesuai ukuran ya Kita tandain dulu Oke untuk dari bahu turun ke bagian pinggang Kita ukur sekitar 38 cm saja Karena ini lumayan kecil ya orangnya dan juga pendek Dan untuk turun pinggul 1 turun 16 cm dari pinggang Dan untuk turun pinggul 2 nya 25 cm dari pinggang juga Oke langsung saja kita ukur untuk bahu nya 36 cm Kita kasih 18 cm diambil 1 berarti 17 cm Dan untuk kerowaknya 43 cm Dan untuk kerowaknya 43 cm Turun dari bahu bawah sekitar 17 cm ya Ini karena di bagian depan ya Dada depan kita kasih kupnat surian untuk supaya Lebih enak dipakainya ya Dan pas Kita garis dulu untuk bagian pinggang Dan untuk bagian pinggul 1 dan pinggul 2 Kita garis Ini untuk kemiringan kebayanya Selisih 6 cm dari depan Dari belakang ya Untuk dadanya 31 cm Dan kita bagi 2 ya 17 cm dibagi 2 8,5 cm Oke untuk lingkar dadanya 94 cm Untuk ukurannya untuk ukuran depan lingkar dadanya 24 cm ya Untuk sebelahnya Dan untuk pinggangnya 77 cm 20,5 cm ya Untuk badan depannya Dan untuk lingkar pinggul 1 nya 104 cm 27 cm Untuk badan depan Dan untuk pinggul 2 nya 106 cm 27,5 cm Untuk badan depan Oke langsung saja kita garis ya Untuk bagian sampingnya Untuk bagian pinggulnya Kita garis ke bagian pinggang ya Kita ketemukan Oke untuk kemiringannya cukup 6 cm saja ya Jadi tidak terlalu luncing Dan untuk bukaan bawahnya Kita cukup Kasih sekitar 3 cm saja Dan untuk batas puringnya Cukup 56 cm dari bahu ya Jadi tidak terlalu panjang Dan juga tidak terlalu pendek Oke untuk kubnatnya Lebar 18 cm ya Untuk lebar kubnat Lebar bus ya Maksudnya jarak bus itu 18 cm Dan untuk jarak bus dari bahu 27 cm Kita tandain terlebih dahulu Oke langsung saja kita garis Untuk kubnatnya ya Untuk kubnatnya kita kasih sekitar 3 cm saja ya Jadi untuk ngimbangin bagian sampingnya Oke untuk bagian kubnat atasnya Kita kasih agak lengkung ya Biar dipakainya ngepas ya Di bagian Dadanya ya Jangan melembung atau berlebih Jadi kita pakai Garisan kubnat Kerawak lengan ya Untuk agak ininya Dan Kita kasih Ukuran Normal ya Kita kasih juga Kubnat samping ya Dari atas Turun sekitar 12 atau 11 cm Dan disejajarkan dengan Kubnat depan ya Bagian atas Dan kita kasih jarak sekitar 3 atau 4 cm Dari Kubnat depan ya Sejajarnya Oke untuk lingkar dadanya tadi 94 cm ya Dan untuk kubnat sampingnya Cukup 2 cm setengah Atau 3 cm ya Dan kita kasih Kubnat curian dari bagian Dada ya Ke ketiak Biar dipakainya Pas ya Tidak berlebih Atau tidak ngelembung ya Di bagian dada Kebanyakan Kalau Tidak memakai kubnat curian Itu agak Ngelembung ya Di bagian Dada depan Oke langsung saja kita Garis untuk kerawak lengannya ya Begitu juga dengan bahunya ya Ini untuk ukuran normalnya Leher ke Ke samping Cukup 8 cm Ke bawahnya cukup 11 cm Atau 12 cm Untuk ukuran normal ya Tapi ini untuk kebaya Sabrina Ke samping ya Untuk bahu Sisanya itu cukup 3 cm Saja Nah kita ukur 3 cm Saja ya Untuk sisa Bahunya Oke dan ini Untuk Turun Lehernya Kita kasih Untuk normalnya 19 cm Ini Agak Lahak Jadi sekitar 21 cm Tergantung Permintaan Konsumen ya Oke sudah Sudah Kita garis ya Untuk ukuran Sabrina nya Dan ukuran normalnya Leher sudah saya Gambar ya Sudah saya polas Seperti itu Untuk ukuran normal Dan juga Ukuran Leher Sabrina Oke pemirsa Untuk jarak Puring dari Bahu Ke bawah 14 cm Ya Dan untuk Jarak Puring Bagian depan Ke Bawah ya Dari bahu Sekitar 22 cm Ya Atau 23 cm Kita bentuk ya Untuk Puring Separuh ya Dari Dada Sampai Pinggul ya Kita bentuk Seperti Bustier ya Kita kasih Lengkung Untuk Jarak Puringnya Itu Seperti Itu ya Oke Untuk Jarak Jarak Puring Bawah Dari Bahu Sekitar 56 cm Atau 58 cm Saja Jadi Tidak terlalu Panjang Dan juga Tidak terlalu Pendek Untuk Ukuran Normal Kita garis Untuk Tanda Puring Disitu Jatuhnya Jadi Kalau Dipakai Seperti Orang Pakai Bustier Puring Nempel Tapi Mirip Bustier Kalau Dipakai Oke Langsung Saja Kita Potong Oke Langsung Pemirsa Untuk Pola Depan Sudah Selesai Tinggal Kita Pola Bagian Badan Belakang Oke Langsung Saja Kita Jiplakan Badan Depan Ke Bagian Badan Pola Belakang Dan Kita Ambil Sekitar 2 cm Saja Dari Badan Depan Jadi Badan Belakang Dikurangin 2 cm Dari Badan Depan Sebenarnya Ini Polanya Sangat Mudah Jadi Cocok Untuk Pemula Yang Masih Belajar Ini Untuk Ukuran Normal Seperti Ini Tinggal Ikutin Badan Depan Dan Begitu Juga Dengan Bahunya Kalau Untuk Ukuran Normal Orangnya Tegap Bahu Disamakan Tapi Kalau Orangnya Agak Bungkuk Kita Kasih Sekitar 1 Atau 1,5 cm Kita Ukur Dulu Untuk Bahunya 36 cm 18 cm Untuk Kesamping Untuk Badan Belakang Dan Kita Garis Untuk Lingkar Dadanya Begitu Juga Dengan Bahu 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 Langsung Saja Kita Garis Untuk Bagian Pinggang Dan Bagian Pinggul Karena Sudah Kita Tandain Tadi Oke Pemirsa Langsung Saja Kita Tandain Untuk Bagian Samping Kita Garis Kita Ketemukan Ke Bagian Pinggang Dan Juga Ketemukan Juga Ke Bagian Lingkar Dada Oke Langsung Saja Kita Cek Untuk Ukuran Bahunya 36 cm Langsung Saja Kita Garis Untuk Kerowak Lengan Badan Belakang Oke Untuk Turun Bahu Ke Ketiak 17 cm Dan Kita Bagi Dua Juga Untuk Bagian Lingkar Punggung Bukan Lingkar Punggung Lebar Punggung 34 cm Untuk Lebar Punggung Kita Tandain Kupnat Kupnat Untuk Turun Kupnat Cukup 13 cm Saja Dari pinggang Dan Untuk Kupnat Cukup 3 cm Saja Nah Nah Itu Cara Menggarisnya Kupnat Belakang Seperti Itu Perhatikan Garisnya Oke Setelah Itu Kita Samakan Untuk Bahu Depan Dan Belakang Kita Tandain Dulu Dan Ini Agak Lahak Kebelakangnya Kita Turun Sekitar 4 cm Dan Kita Sisakan Juga Untuk Bahunya 3 cm Saja Ini Karena Sabrina Nah Kita Cek Dulu Jangan Sampai Polanya Panjang Sebelah Kita Tandain Juga Untuk Batas Batas Puring Untuk Batas Puring Di Pinggul Kita Garis Karena Ini Bentuknya Seperti Bustier Penempelan Puring Sebelum Kita Potong Polanya Kita Cek Dulu Untuk Kerowak Lengannya 43 cm Saja Kita Kita Cek Sebelum Kita Potong Polanya Oke Pemirsa Setelah Selesai Kita Pola Langsung Saja Kita Potong Polanya Oke 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 Pemirsa Pola Pola Depan Dan Belakang Sudah Selesai Tinggal Kita Pola Bagian Lengannya Oke Pemirsa Untuk Panjang Tangannya 55 cm Kita Ukur Dari Ujung Lengan Sampai Ke Bagian Ujung Lengan Juga Kita Ukur 55 cm Oke Untuk Sikunya Kita Kasih Dari Atas Ujung Lengan 30 cm Kita Harus Ukuran Pas Karena Ini Dipakainya Ketat Ngepas Dipakainya Dan Ini Untuk Lingkar Lengannya 17 cm Berarti 34 cm Dan Untuk Kerowak Lengannya Kita Ukur Juga 43 cm Kita Kasih 17 cm Dan Untuk Ujung Lengannya 10 cm Jadi Lingkar Lengannya 20 cm Saja Oke Langsung Saja Kita Garis Dulu Untuk Bagian Samping Lengannya Oke Kita Bagi Ini 17 cm Dibagi 3 Sekitar Susah Ini Sekitar 7 cm Saja Untuk Pembagian Setelah Kita Garis 17 cm Ini Kita Bagi 3 Kita Ambil 7 cm Saja Kurang Lebihnya Dan Untuk Naik Dari Titik Pertama Sekitar 2 cm Saja Dan Dikurangin Untuk Kerowak Lengan Bagian Ketiak Setengah Sentimeter Untuk Bagian Lengan Belakang Nah Itu Seperti Itu Bikin Lengan Lengan Juga Harus Ada Rumus Ya Pemirsa Biar Dipakainya Enak Oke Ya Itu Kita Sudah Tandain Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Repot Repot Oke Dan Langsung Saja Kita Gunting Oke Pemirsa Untuk Pemulaan Lengan Juga Sudah Selesai Badan Depan Belakang Dan Juga Lengan Sudah Selesai Tinggal Kita Potong Kain Pemirsa Untuk Pemotongan Kain Brokat Ini Kita Pola Terlebih Dahulu Untuk Badan Belakang Dulu Baru Kita Ke Bagian Badan Depan Setelah Pola Belakang Kita Jiplakan Sudah Rapih Tinggal Kita Pasang Pola Depan Sesuaikan Pinggirannya Dengan Belakang Jadi Nanti Setelah Dijahit Simetris Nah Begitu Juga Dengan Pemotongan Lenganya Kita Harus Pas Di Bagian Tengah Tengah Lengan Kita Ambil Bagian Gunung Jangan Sampai Acak Acakan Waktu Kita Potong Jadi Tidak Gagal Oke Pemirsa Setelah Kita Tata Pola Dengan Rapih Sama Kayanya Lalu Kita Potong Oke Pemirsa Setelah Kita Potong Semua Lalu Kita Potong Untuk Bagian Puringnya Oke Untuk Puringnya Cukup Setengah Meter Saja Ini Karena Puringnya Puring Sepotong Dari Dada Sampai Pinggu Saja Oke Pemirsa Sebelum Dipotong Kita Tandain Terlebih Dahulu Setelah Kita Tandain Lalu Kita Potong Untuk Bagian Puringnya Lalu Lalu Kita Zip Lakan Badan Belakang Ke Bagian Puring Dan Jangan Lupa Ditandain Sebelum Kita Memotong Puringnya Setelah Kita Beres Tandain Lalu Kita Potong Bagian Puringnya Oke Pemirsa Setelah Beres Memotong Puring Lalu Kita Jahit Dulu Puringnya Terlebih Dahulu Dan Setelah Selesai Kita Jahit Puringnya Lalu Kita Tempelkan Ke Bagian Badan Depan Dan Bagian Badan Belakang Oke Setelah Kita Tempel Semua Sudah Beres Badan Depan Sama Belakang Lalu Kita Jahit Untuk Menempel Kanya Oke Pemirsa Sebelum Kita Jahit Kita Sudah Siapkan Lidah Atau Beb Beb Begitu Juga Dengan Talis Angklit Untuk Kancing Kristal Atau Kancing Bungkus Sudah Saya Siapkan Dan Sebelum Kita Jahit Kita Samakan Terlebih Dahulu Jangan Sampai Panjang Sebelah Puring Maupun Badannya Oke Pemirsa Kita Lanjut Oke Pemirsa Sebelum Kita Lanjut Kita Jahit Dulu Untuk Kancing Untuk Kancing Talis Angklit Kita Pasang Jarak 22 Pemirsa Pemasangan Talis Angklit Sudah Selesai Lalu Kita Pasangkan Open Cukup 1 cm Saja Dari Bahannya Pemirsa Nah Ini Bahan Yang Sudah Saya Siapkan Kurang Lebihnya 1 cm Saja Untuk Bagian Open Dari Bahannya Pemirsa Lalu Kita Jahit Open Di Bagian Bawah Dan Badannya Di Bagian Atas Kita Cara Menjahit Lalu Kita Tindas Di Bagian Luar Kira Kira 1 cm Pas Open Bagian Dalam Kita Jahit Lalu Kita Sambungkan Bahu Depan Dan Bahu Belakang Dan Kita Jahit Juga Bagian Lengah Lengah Lalu Kita Jahit Bagian Samping Bajunya Lalu Kita Pasang Lengan Kebayanya Kita Jahit Keliling Nah Sekarang Tinggal Pemasangan Pinggiran Kain Brokat Ke Bagian Leher Kebaya Dan Setelah Semua Selesai Tinggal Kita Jahit Ciccak Di Bagian Leher Kebayanya Oke Semua Sudah Beres Tinggal Kita Lihat Di Patung Seperti Apa Dan Ini Hasilnya Seperti Ini Semoga Bermanfaat Buat Pemirsa Semua Yang Lagi Membutuhkan Terima Kasih Sudah Mampir Ke Channel Ini Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Hasilnya Seperti Ini Semoga Bermanfaat Buat Pemirsa Pemula Yang Lagi Membutuhkan Terima Kasih Sudah Mampir Ke Channel Ini Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Hasilnya Seperti Ini Semoga Bermanfaat Buat Pemirsa Pemula Terima Kasih Sudah Mampir Ke Channel Ini Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai